Selamat malam guys, ya hari ini, malam ini, kita akan membuat kompos dengan bahan sampah organik ya Jadi kalau di rumah punya sampah organik, jangan dibuang, jangan dibuang buat sampah biasa Karena apa akan mencamari lingkungan ya, dari serang bakteri, bau-bau ini Saya sudah jamlah jalan 3 bulan membuat kompos dari sampah organik di dapur Ini contoh produk yang sudah jadi ya, kita lihat ya, ini sudah jadi, wartanya hitam kan Bagus, ini sudah umurnya sekitar 1 bulanan Nah ini akan kita gunakan sebagai ini, lihat, telurnya masih ada ya, kulit-kulit telur ya Kalau kulit telur maka lama, terlalu lainnya Tapi kalau cuma kulit-kulit sayur, sisa bawang merah, bawang putih, cepat banget Ini akan saya gunakan sebagai pemicunya lagi atau bahannya lagi Ini sampah organik, kompos yang sudah jadi Poli bag yang besar ya Dan pakai air Kenapa saya pilih poli bag? Karena ini kita butuh lubang Sebagai proses aerob ya Jadi kita menggunakan bakteri aerob yang menggunakan udara Biar lebih cepat ya Caranya, pertama siapkan wadahnya Ini wadahnya juga wadah bekas loh ya Jadi kita memang cinta lingkungan Kemudian Di dasarnya Diisi dengan kompos dulu Nah Dasarnya diisi dengan kompos Kalau sudah, maka saya mulai masukkan sampahnya Sampah organik ya Ini sisa semangka Daun pisang Telur, semuanya masuk Gak apa-apa Daun pisang juga Ada kulit pisang No problem Semua akan jadi sampah organik ya Semakin bervariasi jenisnya Semakin bagus Karena kandungan mineral organiknya akan semakin bervariasi ya Tidak monoton Idealnya sebenarnya kalau sampah kayak gini Ditacah dulu, dihancurkan Dipotong-potong Biar lebih cepat terdekomposisi ya Tapi ini dipotong-potong gak apa-apa Tapi memang hasilnya gak lama Ya, kalau sudah Kita tutup dengan tanah Sampahnya kita tutup dengan tanah Kelihatan gak nih? Nah, kemudian Kita masukkan sampah lagi Kita masukkan sampah lagi Ini kira-kira sampah 3 hari Ya, 3 hari sampah organ Sudah pun Sudah bumbu juga ini Ada Sisa bawang merah Bawang putih, cabai Semua masuk Biar busuk disini Jadi kompos Dan kompos nanti Kita gunakan untuk bertanam lagi Nah, ini Selain pisang Kaui tapi Cuma kemudian habis beli Kaui tapi ketang ya Nah, kita bisa melihat Sudah ke tanah Sudah ke tanah Kita kasih sampah lagi Ini kalau seperti ini Tidak lama ya Apalagi daun pisang ini lama banget Mungkin satu bulan Satu setengah bulan Bisa terlalu terlalu kaya Ya, kalau kulit telur Diremuk-remuk gitu Nah, bersih Nah, ini ada Sisa cabai Bawang merah juga Kita bersih ya Ini Kemudian kita tutup dengan tanah Tati Nah, ini juga pot yang lain Sudah jadi juga Lihat nih Sudah jadi Ini masih ada Sisa telur bebeknya Ini ya Memang kalau kulit telur Tapi bebek ya Tebel Lama itu Nggak apa-apa Tapi nggak apa Mereka akan tetap membusuk Nah Sudah terutup semua Ini aja ya Lalu sudah Tutup semua Maka kita beri Air Nggak usah banyak-banyak ya Nggak usah banyak-banyak Kemudian Kita tutup Sebenarnya nggak ditutup Tidak apa-apa Cuma Versikonya kadang Ini Kalau datang Kalau datang Dia akan bertelur Sehingga muncul magot Alias belatung Nah Kalau ada belatung Nanti sendiri saya takut Kita tutup ya Nggak rapi Ini aja Selesai Ini kita biarkan Paling nggak Satu bulanan Insya Allah Sudah jadi Kompos yang bagus Seperti ini Nah Ini juga Jai itu dari kompos sampah-sampah Seperti ini Ya ini Cara membuat kompos Sendiri di rumah Dengan menggunakan Sampah organik Dari dapur ya Jadi tolong Sampah organiknya Jangan dibuang Jadikan kompos Mari kita hidup Lebih hijau Laki Tada